Pesawat memang sering dianggap sebagai moda transportasi tercepat. Namun waktu tempuh perjalanan ke bandara melewati tahap keamanan, check-in, boarding pass, proses bagasi, dan lainnya pasti menambah beberapa jam perjalanan Anda. Disinilah kereta berkecepatan tinggi menjadi alternatif. Stasiun kereta api umumnya dibangun dekat kota, jadi Anda tidak perlu meninggalkan rumah terlalu awal atau 3 jam untuk kejar boarding pesawat. Terima kasih telah menonton! Meskipun sudah ada juga kereta cepat magnetik dengan kecepatan 500-600 km per jam. Namun admin tidak sajikan di video ini. Inilah daftar kereta tercepat di dunia yang salah satunya jenisnya ada di Indonesia dan sudah dibeli KCJB KCIC. Sekalian bantu pemerintah memilih yang cocok untuk rencana proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya atau rencana proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Yang pertama adalah Simon Velaro E AFS-103. Berada di Spanyol, Simon Velaro adalah salah satu kereta tercepat di dunia dengan kecepatan mencapai 400 km per jam. Namun kecepatan operasional dibatasi hingga 350 km per jam saat hujan atau ada kendala lain. Jika kereta ini ada di Indonesia maka ke Bandung hanya butuh waktu 30 menit dari Jakarta. Dan Jakarta-Surabaya hanya 2,5 jam. Yang kedua adalah TGF Post. Dioperasikan oleh perusahaan kereta api Perancis, TGF Post beroperasi antara Paris, Perancis Timur, dan Jerman Selatan dengan kecepatan 200 mil per jam atau sekitar 320 km per jam pada tahun 2007. Namun demikian TGF Post pernah mencatatkan rekor dunia sebagai kereta tercepat dengan kecepatan 357 mil per jam atau sekitar 572 km per jam. Yang ketiga adalah CRH300A Heksi. Kereta China CRH380A Heksi dapat beroperasi pada kecepatan maksimum 236 mil per jam atau 377 km per jam. Untuk operasi komersial mencapai kecepatan 302 mil per jam. Kalau di Indonesia mungkin cocoknya beli 8 unit dengan 4 rangkaian nampaknya untuk menghubungkan kota-kota di Jawa Timur yang wilayahnya luas, penduduk padat, cukup banyak setra, industri dan jasa, namun infrastruktur kereta cepat belum ada. Sepertinya cocok ya, rek? Yang keempat adalah Shanghai Maglev. Shanghai Maglev adalah salah satu kereta tercepat di dunia sekaligus dengan harga tiket termahal di dunia. Kereta Shanghai Maglev mampu berlari 267 mil per jam atau sekitar 420 km per jam. Kereta ini sekarang digunakan di Bandara Internasional Pudong, Shanghai dan berakhir di stasiun Metro Longyang di pinggiran Shanghai. Kereta berteknologi. Levitasi magnetik ini cocok untuk beberapa kota yang berada di kawasan industri. Yang kelima adalah HEMU 430X. HEMU 430X Korea Selatan dibangun dapat mencapai kecepatan maksimum 267 mil per jam atau sekitar 430 km per jam. Namun operasional hanya mencapai 262 mil per jam. Bagaimanapun, Korea masih tercatat sebagai negara keempat di dunia yang mengembangkan kereta api dengan kecepatan tinggi. Yang keenam adalah Vuxing Hao CR400AF atau BF. Kereta Vuxing jenis seri inilah yang kini ada dua unit di depot tegal luar Bandung untuk KC, JB, KCIC. Kereta Vuxing Hao dalam baca Cina diterjemahkan sebagai peremajaan dan kodre CR400AFBF merupakan nama panggilan Blue Edge Fan Vuxing atau Dolby Blue. Saat ini di Cina, kereta ini beroperasi antara Beijing Selatan dan stasiun Shanghai Hongqiao. Yang ketujuh adalah Fresciarossa. Lebih dikenal sebutan Fresciarossa 1000, Italia berjalan dengan kecepatan 245 mil per jam. Jalurnya melewati Milan, Roma, Venesia, dan Florence. Meskipun kereta ini mampu berlari dengan kecepatan 390 km per jam, namun pemerintah Itali membatasinya hanya dengan 300 km per jam. Yang kedelapan adalah Shinkansen H5 dan E6. Kereta tercepat di Jepang ini berjalan dengan kecepatan 224 mil per jam. Kereta beroperasi antara Tokyo dan Osaka memotong waktu perjalanan dari 7 jam menjadi 4 jam. Ini adalah salah satu kereta tercepat dalam layanan komersial reguler di negara itu. Kereta jenis ini cocok untuk proyek Jakarta-Surabaya berdasarkan kecepatan dan daya jangko saat ini di Jepang. Sehingga dapat mempercepat perjalanan 9 jam dengan Argo Bromo Anggrek menjadi 3-4 jam dengan Shinkansen. Karena kecepatannya 358 km per jam. Nah itulah lor 8 kereta tercepat di dunia. Sebetulnya ada kereta kelas 250 hingga 350 km lainnya yaitu di Jepang Ais di Berlin dan Munich serta Coral KTX di Korea. Namun admin tidak membahas semuanya karena dapat menguras waktu dan pulsa Anda semua. Terima kasih. Jangan lupa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.